Kenapa kau berpihak kepada asing, eh anjing, eh babi? Kenapa engkau tibu-tibu kau punya rakyat, eh anjing, eh babi? Kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, eh anjing, eh babi? Kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu, eh anjing, eh babi? Kemudian ada yang ngomong segulanya. Kemudian ada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Si Bahar kalau mau manggung bang, itu telan dulu dua butir Pil koplo itu, pil anjing gila itu Kalau misalnya ini fitnah Untuk mengejutkan, ternyata Bahar bin Smith sebelum manggung untuk memberikan ceramah Dia mengonsumsi pil koplo atau biasa disebut pil anjing gila Hal itu diungkap oleh T.I.J. dalam channel Youtube Tengku Iqbal Johar miliknya Ungkapan itu bermula ketika T.I.J. membaca komentar netizen yang mengira T.I.J. pandai berbicara disebabkan oleh sabu Kemudian dia menjelaskan dengan bahasa daerah Aceh Bahwa dia pernah dituduh memakai sabu Tapi, setelah melalui proses pengecekan darahnya, tidak terbukti Kemudian, T.I.J. menjelaskan kalau Bahar lah yang sebenarnya memakai pil anjing gila Itu positif, kalau si Bahar berani bantah, coba Apa saya harus menyebutkan mereknya T.I.J. juga menjelaskan bahwa Bahar menelan pil anjing gila sebanyak dua butir untuk doping dia saat dia mau ceramahnya itu T.I.J. juga mengatakan, kalau omongannya itu fitnah Bahar diminta untuk lapor atau dimembantahnya melalui live Youtube bersamanya Iya, kalau misalnya ini fitnah, suruh laporkan sama si Bahar Atau suruh bantah di sini, live bersama saya T.I.J. juga membandingkan ceramahnya Bahar dengan Bung Rizik Bung Rizik yang tidak memakai pil koplo, dia cepat capek Tapi berbeda dengan Bahar, ceramah sambil teriak-teriak sampai kuat berjanjam Coba lihat Bung Rizik kalau ceramah, Bung Rizik nggak pakai Dia normal kan, cepat capek Coba si Bahar, berjam-jam Di saat T.I.J. ditanya netizen Apa T.I.J. memakai doping? T.I.J. menjawab, kalau dia meminum kopi bukan doping, dan kopi bukan hamer Beda dengan Bahar yang sering minum hamer Untuk lebih jelasnya lihat video ini Dia menyangka saya pakai sabu-sabu, ngomong seperti ini Nah makanya, seorang anak bangsa itu wajib belajar Tentang apa yang dia tidak tahu Dan mengulang apa yang dia sudah tahu Supaya tidak perlu doping seperti si Bahar Kalau manggung harus minum pil anjing gila Nah, itu positif Kalau si Bahar berani bantah, coba Apa saya harus menyebutkan mereknya? Si Bahar kalau mau manggung bang, itu telan dulu dua butir Pel koplo itu Pel anjing gila itu Makanya berani ngomong seperti itu, seperti itu Yang ujung-ujungnya mengantarkan dia ke penjara Teriak-teriak seperti itu Secara orang normal tidak akan bisa Teriak berjam-jam seperti itu Sampai ketika sadar suaranya hilang Nah, ya Iya Kalau misalnya ini fitnah Suruh laporkan dan masih Bahar Atau suruh bantah di sini Live bersama saya Itu kan kayak orang mabuk dia kalau ceramah Kalau orang waras ada seperti itu Coba lihat Bung Rizik kalau ceramah Bung Rizik tidak pakai Dia normal kan Cepat capek Coba si Bahar berjam-jam Kalau tidak pakai doping Itu Start pertama Itu sudah batuk Apalagi kuat merokok Kemudian Coba lihat Ketika baca kitab Ngawur Hadis Ngawur Ngaco Hadis palsu dibaca Dijadikan sebagai pedoman Kemudian budak-budak termasuk yang di Aceh Buka kitab-budak Kitab-budak Yang diubah Leurungsi Bapak Sago Binti Tati Barak Kitab-kitab lembaga Kasimak Ataikun Coba kalian simak Kalian buka kitab Kalau dia buka kitab Alaman berapa Habib Kalian buka Kalian simak Bener enggak bacanya Pemaknaannya tepat enggak Baca blepotan Menafsirkan sembarangan Mengartikan serampangan Kalau kitab-kitab selangkangan Kitab kamasutra Pinter Tapi ngawur juga Ngawur Masa LGBT Gara-gara kepanjangan Jengger Tak masuk Itu tidak ilmiah Kau pakai doping juga Berarti ya Kalau gue pakai doping Enggak gini ngomong gue Lebih dahsyat lagi Gue pakai kopi Rimba Ini tidak bisa dijadikan doping Dan ini bukan kamar Kalau si Bahar kan sering minum kamar Kalau ini bukan kamar Kopi Ada sensasi relaksasi Rimba kopi Silahkan order ya Itu positif Kalau si Bahar berani bantah Coba Apa saya harus menyebutkan mereknya Si Bahar kalau mau manggung Bang Itu telan dulu Dua butir Pel koplo itu Pel anjing gila itu Makanya berani ngomong Seperti itu Seperti itu Yang ujung-ujungnya Mengantarkan dia ke penjara Teriak-teriak Seperti itu Secara orang normal Nggak akan bisa Teriak per jam-jam Seperti itu Sampai ketika sadar Suaranya hilang Kalau misalnya ini fitnah Suruh laporkan Dan masih Bahar Atau suruh bantah Di sini Live bersama saya Itu kan kayak orang mabok Dia kalau ceramah Kalau orang waras Ada seperti itu Niat mau bully T.I.J. Malah kena bully si Bahar Budak-budak Kalau yang dikatakan T.I.J. Benar Sungguh memprihatinkan Kelakuan Bahar ini Suka teriak cucu Nabi Tapi suka mengonsumsi Obat terlarang Dan meminum hammer Na'udzubillah min zalik Gimana menurut Anda? Kenapa kau berpihak Kepada asing Eh anjing Eh babi Kenapa Engkau tibu-tibu Kau punya rakyat Eh anjing Eh babi Kenapa Kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah Eh anjing Eh babi Kenapa Kau jual ayat Kau jual hadis Untuk kepentingan perutmu Eh anjing Eh babi Kemudian Ada yang ngomong Saya mulai Kemudian ada kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Si Bahar Kalau mau manggung Bang Itu Telan dulu Dua butir Pel poplo itu Pel anjing gila itu Nah Kalau misalnya ini fitnah Suruh laporkan Nama si Bahar Atau suruh bantah Di sini Live bersama saya Altyazı M.K.